Hei, what's up guys? Ketika Claire bekerja melayani pelanggannya, Claire merasa sangat senang mendengarkan cerita tentang kehidupan dari para pelanggannya Kali ini salah satu pelanggannya beramah Sarah datang ke tempat kerja Claire pada malam hari untuk mengecar ambutnya Sarah pun terus membicarakan tentang kehidupannya yang memiliki keluarga bahagia serta karir yang bagus Dengan senang hati, Claire mendengarkan cerita dari Sarah Kemudian, Claire memberikan Sarah segeras minuman agar Sarah menjadi lebih rileks Namun, tak lama selama minum minuman tersebut, tiba-tiba saja Sarah mendadak tidak serekan diri Mengetahui hal itu, Claire pun segera menutup salonnya dan mulai melakukan hal kecil pada Sarah Yaitu dengan mencabut kulit kepala serta rambut milik Sarah Claire kemudian membunuh Sarah dan mayatnya dibuat di tempat Asia yang tidak diketahui oleh siapapun Setelah itu, Claire membawa rambut milik Sarah ke ruang bawah tanah rumahnya yang dia gunakan sebagai tempat penyimpanan rambut Dan barang-barang milik para korbannya Terungkaplah bahwa ternyata Claire ini adalah seorang psikopat Sejak kecil, Claire tidak pernah merasakan kehidupan yang bahagia Sudah sejak lama, Claire hidup dalam kesepian tanpa ditemani orang tua maupun keluarganya Tidak diceritakan kemana senarnya orang tua Claire Namun sepertinya ibu Claire sudah lama meninggal sementara ayah Claire sudah bercerai dengan ibu Claire Ketika Claire bekerja sebagai penata rambut untuk para pelanggannya Dia sering merasa iri mendengar cerita hidup pelanggannya yang bahagia dan sahabat berbeda dengan kehidupannya yang terasa hampa Karena rasa hampa dan kesepian itu, kondisi mental Claire pun menjadi semakin buru tanpa dia sadari Claire selalu merasa ingin menjadi orang lain dan mengambil kehidupan orang lain Maka dari itu, dia pun dengan tega membunuh beberapa pelanggannya hanya untuk mengambil rambut pelanggannya Dan akan dijadikan sebagai wig Setelah itu, Claire akan menggunakan wig itu dan berbicara sendiri seakan-akan dia adalah si pelanggan yang telah ia bunuh Hal kejit tersebut membuat Claire merasa bahagia dan puas dengan apa yang telah ia lakukan Akan tetapi, melakukan pembunuhan itu hanya bisa membuatnya merasa bahagia sebentar saja Setelah bosan, Claire pasti akan menjadi pelanggan lain yang akan menjadi target pembunuhan selanjutnya Saat ini, Claire sudah membunuh beberapa wanita tanpa diketahui oleh siapapun Besoknya, dia pun pergi bekerja seperti biasanya tanpa menunjukkan gerak-geri yang aneh Kemudian, Claire menerima SMS dari salah satu pelanggan setiannya bernama Olivia Yang meminta Claire untuk menata rambutnya di hari pernikahannya Awalnya, Claire tidak berniatan untuk menerima pekerjaan dari Olivia Namun, karena Olivia terus memaksanya, Claire pun menerima pekerjaan tersebut Kesokan harinya, Olivia datang ke tempat kerja Claire Di sana, Olivia meminta Claire untuk menceritakan yang bodoh rambut yang cocok untuk gaun pengantinnya Setelah tatanan rambutnya jadi, Olivia pun tampak sangat menyukainya Lalu, Olivia meminta Claire untuk berkunjung ke rumahnya nanti malam Karena dia ingin meminta pendapat Claire tentang tatanan rambut itu Apakah cocok dengan gaun pengantin yang akan dia gunakan atau tidak Dengan senang hati, Claire pun bersedia untuk datang ke rumah Olivia Malam harinya, Claire pun datang ke rumah Olivia Olivia langsung menyambut Claire dengan sambutan hangat Claire merasa terpana melihat keindahan rumah Olivia Dari dekorasi rumah dan kemewaan rumah itu Bisa disimpulkan bahwa Olivia adalah seorang wanita yang memiliki karir yang sukses Kemudian, Claire pun membantu Olivia mengenakan gaun pengantinnya Gaun pengantin itu nampak sangat cocok dengan tatanan rambut dari Claire Selain itu, Claire dan Olivia pun berbincang-bincang tentang keluarga Olivia dan Claire Claire bercerita tentang ibunya yang telah meninggal ketika dia berusia 17 tahun Sedangkan dirinya sama sekali tidak mengetahui wajah dari ayahnya Di karkas sejak lahir, Claire tidak pernah bertemu dengan ayahnya Dahulu, ibu Claire juga berprofesi sebagai penata rambut sama sepertinya Karena hari sudah lalu malam, Claire pun segera pulang ke rumah Tapi bukannya pulang, Claire malah menangis di dalam mobilnya Ternyata, Claire merasa bersedih dan marah di karakan dirinya yang melebih-lebihkan cerita tentang keluarganya Hal ini dia lakukan agar dirinya mendapat simpati dari Olivia Akan tetapi, Claire malah merasa marah akibat kebohongan yang dia buat Perasaan sedih dalam dirinya memunculkan jiwa psikopat Claire Dia pun mulai mencari wanita untuk dijadikan target pembunuhan Kali ini, dia menarikkan suara wanita beramah Daun yang merupakan balis tadi sebuah kedai kopi Dengan ceritnya, Claire diam-diam memasukkan obat tidur dengan dosis yang tinggi pada minuman milik Daun Setelah Daun pingsan, Claire langsung membawanya ke dapur dan di sana dia mulai mengiris kulit kepala Daun Namun tanpa diduga-duga, Daun terbangun dari pingsannya dan dia merasa terkejut karena wajahnya telah terluka Dengan sangat terpaksa, Claire pun langsung membunuh Daun di tempat Kemudian, dia pun menerima SMS dari Olivia yang mengundang Claire untuk datang ke pestanya yang akan diadakan hari Sabtu Kesokan harinya, Claire mulai berpikir untuk menghentikan kebiasaan buruknya yaitu membunuh orang lain Claire memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya Dan mencegah dirinya sendiri untuk melakukan tindakan pembunuhan lagi Oleh karena itu, dia pun menutup ruang bawah tanah rumahnya Di mana dia menyembunyikan barang-barang dan rambut milik para korbannya Di malam harinya, Claire segera bersiap-siap untuk mengadiri pesta dari Olivia Di pesta Olivia, Claire bertemu dengan Olivia dan juga teman-teman dari Olivia Claire pun merasa sangat senang karena dia bisa berkenalan dan berbincang-bincang dengan banyak orang Di saat semua sedang berpesta, Claire dan Olivia lebih memilih duduk-duduk sambil berbincang Olivia pun memberitahu Claire bahwa dia merasa sedikit ragu menikah dengan pacarnya yaitu Charlie Setelah banyak berbincang, Claire izin sebentar untuk pergi ke toilet Di sana, Claire menguping pembicaraan teman Olivia yang sedang membicarakan hal buruk tentang dirinya Seketika, Claire pun merasa sabar sedih dan kesal pada teman Olivia tersebut Setelah pesta, Claire sengaja mengguti teman Olivia sampai ke rumahnya Claire langsung menyelinap masuk ke rumah teman Olivia tersebut dengan maksud ingin membunuh teman Olivia tersebut Saat dia akan membunuh teman Olivia, Claire menyadari jika saat ini dia ingin berhenti membunuh orang lain Pada akhirnya, Claire pun menguruhkan niatnya dalam membunuh teman Olivia Beberapa hari kemudian, Claire sangat ingin mengetahui kabar dari Olivia Maka dari itu, dia pun mengirim SMS kepada Olivia untuk menaikkan apakah ada yang bisa dia bantu dalam persiapan pernikahan Olivia atau tidak Alicia pun menjawab bahwa semua persiapan pernikahannya sudah selesai dan Claire tidak perlu membantunya Hari pun terus berlalu, Claire menjalani kehidupannya seperti biasanya Akannya tapi, dia mulai merasa hampa lagi dan dirinya mulai terobsesi pada kehidupan Olivia Setiap pagi, dia memulai harinya dengan melihat status sosial media dari Olivia maupun teman Olivia Semakin lama, Claire semakin terobsesi pada Olivia Dia bahkan mengikuti Olivia ketika Olivia sedang berjogging Karena tak kunjung mendapat SMS dari Olivia, Claire pun memberanikan diri untuk datang ke tempat kerja Olivia Kedatangan Claire membuat Olivia menjadi sedikit terkejut Olivia merasa bahwa dia tidak pernah mengatakan di mana dia bekerja Namun bagaimana bisa Claire mengetahui tempat kerjanya Lagi dan lagi, Claire bertanya apakah dia bisa membantu Olivia dalam persiapan pernikahannya atau tidak Olivia pun menjelaskan jika persiapan acara pernikahannya sudah beres Dan Olivia meminta Claire untuk tidak mengkhawatirkannya Untuk saat ini, Olivia ingin menghabiskan waktunya sendirian dulu sebelum hari pernikahannya tiba Lalu tiba-tiba saja, Claire malah mengungkit pembicaraannya dengan Olivia Tentang Olivia yang merasa ragu untuk menikah dengan Charlie Seketika Olivia pun merasa marah pada Claire yang dengan berani mengungkit hal tersebut Lagi pula, dalam beberapa hari ini, Olivia akan menikah dengan Charlie Claire pun berusaha untuk membentah maaf pada Olivia Namun Olivia malah pergi meninggalkannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun Setelah kejadian itu, Claire merasa sangat cemas pada Olivia Besok paginya, Claire langsung mengirim pesan pada Olivia Angkat tetapi, Olivia tidak membalas sesuai-sesuai tersebut Lalu dia pun neka menelpon Olivia, tapi lagi dan lagi, Olivia tidak mau berbicara dengan Claire Olivia malah membentah Charlie untuk mengangkat telpon dari Claire Penolakan itu pun membuat Claire menjadi lebih cemas Di malam harinya, Claire neka menginap masuk rumah Olivia Obsesi Claire terhadap Olivia pun semakin parah ketika berada di rumah tersebut Di sana, dia dengan beraninya menggunakan barang-barang milik Olivia Seakan-akan barang-barang itu adalah miliknya Ketika Claire sedang asing mencoba pakaian Olivia Tiba-tiba saja Olivia pulang ke rumah Dengan cepat, Claire pun segera kabur dari rumah Olivia Sesampai di rumah, Claire langsung mengambil linggis untuk membuka ruang bawah tanah yang dia tutup sebelumnya Kemudian, dia mulai memakai wig dari rambut para korbannya Dan mulai bersandiwara menjadi para korbannya tersebut Claire berharap dengan melakukan hal ini bisa sedikit mengurangi rasa sedihnya Akan tetapi, hal itu ternyata tidak bisa membuat perasaan Claire menjadi lebih baik Claire pun mulai mengamu dan merusak sebagian barang yang ada di ruang bawah tanah Karena Claire masih merasa bersedih dan kesal Claire pun memutuskan untuk kembali membunuh seorang wanita secara acak Setelah membunuh wanita itu, Claire langsung melepas kulit kepalanya beserta rambut dari wanita itu Tanpa membersihkan sisa darah pada kulit kepala dan rambut wanita itu Claire langsung memasakkan rambut wanita itu di kepalanya begitu saja Kemudian, Claire pun mulai bersenang-senang di depan maya dari korbannya Kesokan harinya, perasaan Claire sudah jauh lebih baik Dia pun mengawali harinya dan membeli kopi Di gede kopi itu, dia melihat selembaran kertas yang disebar oleh polisi Di mana terdapat gambaran CCTV yang menampilkan dirinya Claire pun langsung mengambil selembaran kertas tersebut Agar tidak ada orang yang menyadari bahwa itu adalah dirinya Setelah itu, dia pun segera pergi ke tempat acara pernikahan Olivia Untuk membantu Olivia dalam menata rambutnya Di sana, Claire merasa iri di karakan Olivia memiliki semua hal yang dia inginkan Seperti kari yang cemerlang, teman dekat yang berdiri padanya Keluarga yang harmonis, serta pasangannya setia Melihat rata wajah bagi Olivia membuat Claire menjadi sangat iri hati Dalam hatinya, dia juga ingin memiliki kehidupan seperti Olivia Saat Olivia dan Claire sedang berdua saja di dalam ruang pengantin Olivia meminta Claire untuk memperbaiki tatanan rambutnya sekali lagi Tiba-tiba saja, Claire malah menangis tanpa sebab Olivia pun bertanya pada Claire mengapa dia menangis Claire pun menjawab bahwa ada sesuatu yang tidak dimengerti oleh Olivia Lalu tibalah, DTDTW acara pernikahan dimulai Seluruh tamu undangan sudah duduk di tempat mereka masing-masing Terlihat, Charlie sudah menunggu kedatangan Olivia di depan altar gereja Olivia pun segera masuk ke dalam gereja dan ketika Charlie membuka kerudu yang menutupi wajah Olivia Dia merasa terkejut karena ternyata yang berdiri di hadapannya saat ini bukanlah Olivia Melainkan Claire yang menyamar dengan menggunakan wig dari rambut Olivia Sontak hal itu pun menggegerkan semua orang yang ada di dalam gereja Secara spontan, mereka segera pergi ke ruang pengantin wanita Dan di sana mereka menemukan Olivia sudah dalam keadaan meninggal dunia Sebelum Olivia memasuki gereja, ternyata Claire dengan tega membunuh Olivia Ini dikatakan Claire sambil inginkan kehidupan Olivia yang terlihat sangat sempurna Karena tak bisa menahan nafsu membunuhnya, Claire pun dengan tega membunuh Olivia di tempat Scene akhir memperlihatkan Claire yang mulai sadar bahwa dia telah membunuh Olivia Raut wajahnya yang awalnya terlihat senang karena bisa memiliki kehidupan Olivia Secara pelan berubah menjadi murung Setelah pembunuhan itu, bisa kita pastikan bahwa Claire akan dihukumati atas tindakan keji yang dia lakukan Dan cerita pun selesai Oke mungkin sekian dulu video kali ini, jika ada soalan gue mohon maaf Oke, see you next video guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys Selamat menikmati